Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di channel kami yaitu Mansurin Tutorial Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tips atau cara Bagaimana cara mengetahui Siapa saja yang memegang Akun Facebook kita Dan bagaimana cara melockoutnya ya guys Sehingga orang lain yang mencoba Menautkan perangkatnya ke Facebook kita Itu akan hilang Atau akan terhapus ya guys Supaya tujuannya Agar Facebook kita aman Atau tidak terbajak oleh Orang lainnya guys Bagaimana caranya Sebelum kita menuju ke tutorialnya Pastikan kalian sudah subscribe channel kami Yang bernama Mansurin Tutorial Dengan cara klik tombol subscribe Dan jangan lupa Kalian klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video bermanfaat lainnya Dari channel kami guys Mari kita langsung menuju ke tutorialnya Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian masuk ke aplikasi Facebook kalian Kalian masuk ke aplikasi Facebook kalian Kemudian kalian klik Strip 3 yang ada di pojok kanan atas Kemudian kalian scroll ke bawah Hingga menemukan pengaturan dan privasi Kemudian disini kalian klik pengaturan Kemudian disini klik pusat akun Nah ketika tampilan seperti ini Kalian klik kata sandi dan keamanan Kemudian kalian klik tempat anda login Kemudian disini Kalian klik paling atas Maka tampilannya akan seperti ini guys Aktifitas login akun Facebook kalian Itu semuanya akan terlihat guys Atau perangkat lain yang mencoba masuk di Facebook kita Itu akan terlihat semuanya ya guys Nah seperti ini Apabila perangkat lain itu berada di daerah Kalimantan Ataupun daerah timur sana Semua akan terlihat disini ya guys Kotanya Dan waktunya atau tanggalnya itu akan terlihat semuanya guys Dan bagaimana cara melockoutnya Kalian klik salah satu perangkat disini Kemudian disini kalian klik keluar Nah disini tidak akan saya klik keluar Karena ini masih Disini saya tidak ingin mengeluarkannya ya Karena saya tahu Disini saya tidak akan mengeluarkannya Dan apabila kalian ingin mengeluarkannya Silahkan kalian klik keluar saja Otomatis perangkat tersebut tidak kembali Tertaut di Facebook kita Atau terhubung di Facebook kita Nah seperti itu tutorial singkat dari kami guys Oke sekian tutorial dari kami Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan semoga kalian paham Terhadap penjelasan di video kami guys Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan bagi kalian yang ingin request tutorial Android lainnya Bisa kalian kirimkan lewat kolom komentar di bawah ini guys Oke Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh